Hasil Quick Count dan Exit Poll telah menempatkan calon presiden dan wakil presiden nomor uru dua Prabowo Subianto Gibran Raga Buming Raga unggul dibandingkan dua paslon lainnya. Prabowo Gibran sukses mendominasi Jawa Tengah dan Bali yang notabene dikenal sebagai kandang banteng atau home base partai PDI Perjuangan. Sementara suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah hanya sebesar 30,6 persen, jauh di bawah Prabowo Gibran sebesar 45,5 persen. Prabowo Gibran juga unggul di Bali dan NTT sebesar 51,6 persen. Lantas mengapa Ganjar Mahfud kalah di kandang banteng? Menurut penuturan Direktur Eksekutif Indostrategik, Ahmad Koirul Umam, penyebab Ganjar Mahfud kalah di Jawa Tengah dan Bali adalah karena adanya perpindahan basis suara dari PDI Perjuangan. Menurutnya, skenario Presiden Jokowi yang semakin intens menggarap Jateng menjelang Pilpres 2024 membuahkan hasil. Akibat hal itu, terjadilah kanibalisme elektoral di wilayah tersebut. Jika mengacu pada quick count lead Bank Kompas yang sudah mencapai 94,5 persen hingga Kamis 15 Februari 2024, suara Ganjar Mahfud hanya menyentuh 16,23 persen. Artinya terjadi split ticket voting yang cukup fatal di kubu 03, bahkan di kandang utama banteng seperti Jateng, Jatim, Bali, Sumut, NTT, dan lainnya. Sementara itu, menurut pengamat politik Uni Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, migrasi pendukung loyal PDIP itu mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Upaya Jokowi menjelang Pilpres 2024 dengan melakukan kunjungan kerja ke Jateng juga berpengaruh terhadap perolehan suara Ganjar Mahfud. Begitupun bansos yang dibagikan Jokowi di kandang banteng. Namun meski ada perbedaan nyata pada perolehan suara antara 02 dan 03, hal itu berbeda dengan hasil perolehan suara Pilek. Menurutnya, konstituen PDIP tetap memberikan suara kepada partainya meskipun pilihan kandidat Capres dan Cawapres berbeda. Terima kasih telah menonton!